Nabi Sulaiman mempunyai sekitar 20 ribu kuda bersayap, kuda tersebut digunakan berjihad di jalan Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman terlambat sholat saat mengurus kuda-kuda itu. Keterlambatan itu bukan ia sengaja. Saat ketinggalan sholat karena kuda-kuda tersebut, dia pun bersumpah, Demi Allah, janganlah kalian kuda-kudaku melalaikanku dari menyembah Tuhanku. Maka beliau menyembeli leher-leher dan urat-urat nadi kuda-kuda tersebut dengan pedang. Allah mengetahui Nabi Sulaiman menyembeli kuda-kuda tersebut karena takut dari siksanya serta karena kecintaan dan pemulihaan kepadanya. Allah lalu menggantikan sesuatu yang lebih baik dari kuda-kuda tersebut, yakni angin yang bisa berhembus dengan perintah Nabi Sulaiman, sehingga akan menjadi subur daerah yang dilewatinya.